Hari keempat pasca kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, Posko PMI Jakarta Utara mencatat ada tiga warga koja Jakarta Utara yang masih dinyatakan hilang sampai dengan hari ini. Salah satu warga yang masih mencari anggota keluarganya saat ini mengungsi di Posko PMI Jakarta Utara. Saya akan ajak Anda untuk mengobrol dengan salah satu warga yang mencari anggota keluarganya sudah bersama dengan saya ada Nenek Nur Lela. Ya Nenek bagaimana kondisinya saat ini? Ya Alhamdulillah mbak sehat-sehat aja. Nenek betul ya kalau saat ini Nenek kehilangan anggota keluarga? Ya satu doang. Siapa Nek? Namanya? Suaminya Ali Wardana. Jadi Nenek kehilangan suami namanya Ali Wardana ya. Usia berapa Nek? Usia 67. Cuma panggilnya hari-hari Pak Ali aja. Berarti Pak Ali pada saat peristiwa kebakaran Nenek bisa ceritakan apakah memang kakek berada di rumah atau di mana waktu itu? Dia di rumah lagi duduk merokok. Saya keluar duluan. Kata dia duluan aja nih keluar salamatin cucu yang bontot. Ya saya keluar tuh. Nggak lama itu saya masuk setengah tiga kan mau ngambil surat-surat. Kata orang nggak ada kakek udah keluar. Kalau Ruben kemana? Nggak tahu mincar-mincar. Tuh sampai sekarang ini Mbak nggak ketemu. Di mana arahnya. Kalau memang arah kosono. Memang itu yang parah. Tapi kalau arah koramil langsung jalan besar itu mungkin selamat diri dia. Karena saya nggak tahu pas. Kalau saya tahu kan apa iya sih tega saya membuat suami. Ya kan? Dari muda sampai tua. Nggak mungkin dong istri tega. Ya kan? Itu kan tulang punggung saya sama anak-anak saya. Berarti saat peristiwa sampai saat ini belum ketemu. Boleh cerita Ibu waktu peristiwa itu seperti apa kondisinya waktu itu Bu? Bapak. Waktu peristiwa waktu itu apa yang terjadi? Pas kebakaran? Saat kebakaran? Ya itu pas petir kan hujan gede itu. Hujan gede kan petir gurur-gur. Nah nggak lama itu tutup pintu. Nah saya mau ke WC nggak lama itu. Kok ini ada asap bau? Ya itu yang bilang orang turun, turun, turun. Nggak ada kebakaran. Itu suami saya lagi duduk di tanah kosong merokok mbak. Tuh. Gue bilang jangan merokok dulu kek. Naik dulu bangunin Ruben. Ah nggak mau. Jangan bilang nggak mau. Soalnya ini kayaknya berbahaya. Kata saya gitu. Nah nggak lama itu saya keluar tuh. Tetap saya keluar menyelamatkan cucu saya itu. Jam setengah lapan lah. Kan sebelumnya jam tujuh itu kejadian sampai malam. Ya kan? Para-paranya itu ya jam lapan, jam sembilan. Itu para-paranya itu. Jadi nggak tahu ini cucu saya kemana. Nggak tahu suami saya kemana. Anak saya memang lagi kerja di kelopeng garing. Saya tenang. Nah itu juga disusulin mentam pacar dia. Jadi saat kebakaran semua menyelamatkan diri ya Nek? Tapi mencar-mencar ya anggota keluarga ya? Nah kalau sekarang di tempat pengungsian Nenek sama siapa saja ini? Sama siapa saja Nenek? Sama saya ini anak saya satu, sama cucu nomor dua, sama cucu yang nomor tiga yang bontot. Laki-laki semua. Ya saya berempat. Ada empat berarti yang mengungsi ya? Berarti masih mencari hanya kakek Aliwardana tadi ya Nek ya? Kakek-kakeknya, adik-adiknya, pada mencari semua. Ini dari Seran, dari Bula Raja, dari Kerawang. Dia kan orang Kerawang. Pada mau datang, mau ke rumah, mau nyari kakaknya dia. Upaya pencariannya udah sampai mana Nek? Maksudnya apakah sudah mencoba mencari ke posko pengungsian lain? Atau mencari ke rumah sakit? Seperti apa? Kalau kemarin awalnya ke rumah sakit Kojak. Kan segitu Kojak luas kan, didatangi semua itu kemanakannya dia. Kalau masalah nyari-nyari, jago sih. Di sini orangnya tuh, pengurus di sini juga. Namanya si Rusdi. Ada di sini nih. Nggak lama itu, dia lagi ke rumah sakit medikal. Nggak ada. Kalau ke rumah sakit Saroso, nggak masuk. Ya, nggak masuk. Nggak lama, Kokoyak lagi tuh penasaran kan. Terus ke rumah sakit Pelabuhan. Di Sempir tuh, depan rumah Yana. Nggak ada. Nggak lama lagi. Ya, itu terakhir-terakhir kemarin pagi ke rumah sakit Abri sama Cito. Katanya hari ini tunggu ke datangannya. Tunggu hasilnya lah kalau orang sakit mah. Ini makanya kita lagi ditunggu. Apa dia ada di mana, apa ada di mana gitu. Berarti keluarga sudah coba cari ke sejumlah rumah sakit yang jadi rujukan. Terus sudah ke RS Polri juga ya Bu untuk melapor orang hilang dan juga sudah di tes DNA ya Bu katanya? Sudah di rumah sakit ya? Sudah, sudah semua. Tadi tinggal nunggu kabar aja. Kita doakan yang terbaik, nenek supaya kakek bisa segera ditemukan. Terima kasih sudah bercerita bersama dengan Kompas TV. Nah, saudara, itu dia tadi kesaksian dari nenek Nur Lela yang berada di posko pengungsian PMI Jakarta Utara. Saat ini informasinya tim masih terus bekerja untuk mencari orang hilang, baik di TKP kebakaran, bahkan alat berat juga dikerahkan untuk mempercepat proses pencarian. Dan tim DVI RS Polri juga masih mengupayakan mengidentifikasi sejumlah jenazah yang sudah diterima di RS Polri. Informasinya pas atau akibat insiden kebakaran ini ada 17 korban meninggal dunia. Kita harapkan proses pencarian korban yang hilang ini bisa segera ditemukan. Dian Selitonga, Riki Sultana, Kompas TV Jakarta. Saya Sintia Rompas, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.